Halo Mas Bro, selamat datang kembali di channel Rustanto Auto Info Di video kali ini, saya ingin mereview sebuah produk baru dari D-Tone Yaitu D-Tone Dashboard Coating dengan nomor seri 9800 Original Black Produk ini, kalau kita lihat dari jargonnya, dia bisa membuat dashboard kusam kembali menjadi seperti baru Nanti kita buktikan, kita review ya Keunggulan produk ini, kalau kita baca di deskripsi produknya Dia awet, praktis, dan tahan lama Serta tidak merubah tekstur dari plastik dashboard Nanti akan saya praktekan di sepion sebelah kanan saya Kebetulan, sepion saya ini masih menggunakan plastik dan teksturnya atau warnanya itu sudah putih Baik, tidak perlu lama-lama, yang belum subscribe silahkan subscribe dulu Check it out Oke, tidak lupa saya ingatkan kawan-kawan ya Ketika kawan-kawan menggunakan sebuah produk Jangan lupa untuk selalu membaca aturan pakai Supaya hasilnya maksimal dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan Sebelum kita aplikasikan, kalau kita baca di aturan pakai Kita harus mencuci dulu media yang akan kita aplikasikan Supaya terhindar dari kotoran dan minyak-minyak Oke, kita cuci dulu aja ya Oke, setelah itu kita keringkan Biar benar-benar sampai kering Tidak ada kandungan air di plastik dashboard yang akan kita coating Sambil nunggu kering, kita kasih pembatas mas bro ya Supaya nanti cairan coatingnya tidak sampai ke bagian yang tidak hitam Daripada kita dua kali kerja, membersihkan Lebih baik kita kasih pembatas Oke, setelah dipastikan kering dan dipastikan bersih Ini mas bro ya, artinya kita sudah siap mengaplikasikan Biton dashboard coating Ini kalau saya baca di aturan pakainya Kita bisa mengaplikasikan 3 sampai dengan 4 lapis Jangan lupa untuk dikocok dulu ya sebelum aplikasi Lalu cara aplikasinya seperti kita mengaplikasikan spray paint Kita coba ya Oke, lapis pertama Lalu kita lanjut ke lapis kedua Oke, lapis kedua sudah selesai Sambil kita tunggu agak kering mas bro ya Nanti kita lanjut sampai lapis keempat Oke, sudah agak kering Kita lanjut ke lapis ketiga Kita tunggu lagi Untuk lapis terakhir atau lapis keempat Ini sebenarnya sampai lapis ketiga ini sudah bagus sih mas bro Sudah hitam sih Cuman saya akan tetap coba sampai di lapis keempat ya Karena kalau kita baca di aturan pakainya Maksimal di lapis keempat Ini sudah kering Kita lanjut Lapis terakhir Oke Ini kalau sepanjang pengamatan saya Karakteristiknya unik mas bro Dia itu berbeda dengan spray paint biasa Dan berbeda juga dengan Back to black dashboard yang Biasa Beredar di pasaran gitu ya Ini mempunyai karakteristik sendiri Dia semacam Antara peralihan antara spray paint dan back to black Nanti next video akan coba saya bikin lah Komparasi antara Dashboard coating di tone ini Dengan back to black Seperti apa bedanya Cuman memang Cairan ini Atau cairan coating ini Dia memiliki Warna dasar hitam Jadi memang dia punya pigment warna hitam Ini kalau saya semprotkan Ini kelihatan ya Di area-area kertas yang warna putih ini Dia menjadi hitam Jadi memang dikhususkan untuk Dashboard yang warna hitam Atau plastik yang warna hitam Ini saya coba di Sini aja Di sendok warna putih Nah Dia warnanya hitam Tapi dia karakteristiknya Light Atau ringan Gak seperti Cat biasa Yang warna hitam Dia agak ringan Dan kalau saya baca di Deskripsi produknya Dia gak pecah ya Nih Dia gak pecah Warnanya tuh gak pecah Kalau kita tuku-tuku seperti ini Ini coba saya hitamkan aja ya Sendok ini ya Nanti coba kita teguk-teguk Oke oke Seperti ini Nanti kita coba teguk ya Apakah dia pecah atau tidak Kalau cat biasa Dia pecah Nih ya Kalau kita coba disini Dia gak pecah ya Warnanya gak pecah dia Malah sendoknya yang pecah nih Oke Seperti ini hasilnya Kita tinggal tunggu kering Nanti coba kita lihat Ini kalau saya baca di Deskripsi produknya Produk ini bisa membuat efek Daun talas di dashboard Sekaligus Nanti akan saya coba Kita tes Pake sabun ya Kita cuci kalau sudah kering Apakah warnanya luntur atau tidak Ini saya lepas dulu Pembatasnya Asli Mantep banget hasilnya mas bro Ini kalau saya lihat Tekstur warnanya ya Dia tuh Tidak merubah Tekstur dari plastik aslinya Dan hitamnya tuh Bener-bener kayak Plastik baru gitu mas bro Dia doff enggak Mengkilat juga enggak Bener-bener seperti Dashboard plastik yang baru Keren sih kalau ini Kita coba efek daun talasnya ya Seperti apa Oh iya mas bro Memang bener ya Ada efek daun talasnya Kita coba cuci saja Selanjutnya Ya pastinya enggak luntur sih Karena kita lihat tadi dia Warnanya Pigment warnanya tuh Bener-bener nempel gitu Tadi di sendok aja Enggak luntur ya Apalagi di Enggak ada tanda-tanda luntur ya Kayak dashboard baru Kayak plastik baru Cuman ini ya Ketika kawan-kawan coating Harus hati-hati Karena tadi sempat kena sedikit Di bagian bodi sini Mungkin di kamera Enggak begitu kelihatan kali ya Dia agak belang jadinya Ini nanti saya punya PR Untuk sedikit poles Di area sini Mungkin pakai kit saja Manual Kalau saya lihat ini sih Enggak terlalu sulit sih Digini-ginikan aja hilang dia Kawan-kawan harus hati-hati Ketika coating Bagian-bagian yang memang Tidak mau terkena Cairan warna hitam ini Harus ditutupi dengan benar Demikian video dari saya Di kesempatan kali ini Apabila bermanfaat Jangan lupa like dan subscribe Terima kasih Terima kasih